Halo guys, balik lagi sama gue Insan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1.1 yang baru aja dirilis sama Apple beberapa hari lalu. Dan di video kali ini akan gue bahasnya setelah 3 hari update. Ini terhitung sudah 3 hari lah ya, sudah 3 hari update. Gimana sih iOS 18.1.1, iPhone gue, dan di iPhone temen-temen. Karena beberapa hari lalu gue juga sempet bikin kuisioner di Instagram gue seperti ini. Jadi buat lo semua yang follow Instagram gue, pastinya tau ya kalau gue buat kuisioner untuk meminta pendapat temen-temen pengguna iPhone yang sudah update ke iOS 18.1.1. Jadi kita akan bahas juga berdasarkan informasi dari temen-temen yang sudah follow di Instagram gue. So, apakah ada masalah iOS 18.1.1 ini? Atau baterai malah boros? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini gak selesai langsung aja check this out. Ya, jadi beberapa hari lalu memang iOS 18.1.1 resmi dirilis ke pengguna iPhone. Dan di sini gue menggunakan 15 Pro gue yang sudah terinstall iOS 18.1.1. Kalau kita cek ke sini, ke setting, general, software update, kalian bisa lihat sendiri. Di sini sudah iOS 18.1.1. Lalu bagaimana? Apakah memang ada masalah? Ya, sebenarnya iOS 18.1.1 ini lebih cenderung cuma perbaikan. Bukan fitur baru atau penambahan fitur. Intinya, cuma perbaikan aja. Jadi mungkin kalau temen-temen di sini yang nonton video ini belum menonton video sebelumnya, silahkan nonton video iOS 18.1.1 secara resmi dirilis. Di situ videonya lo bisa nonton di video sebelumnya. Karena di video ini lebih cenderung setelah 3 hari update yang gue rasakan dan pendapat dari temen-temen sekalipun. Oke, gue akan mulai dari performance si iPhone 15 Pro ini. Overall, untuk performance baik-baik aja. Cuman, ternyata bukan gue doang nih yang ngalamin ya. Gue rasa temen-temen yang menonton juga di sini ngalamin ya. Khususnya untuk iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Terkait video perekaman kamera atau rekam video. Jadi kalau misalkan gue buka kamera, gue pindah ke menu video. Pada saat tidak mulai record, pindah-pindah lensanya sih smooth-smooth aja tuh ya. Nggak patah. Tuh, oke. Aman. Coba gue kasih produk aja ya, biar tetap terlihat. Nah, ini aja nih warna putih. Keliatan ya. Tuh, di sini gue belum mulai merekam ya. Pindah-pindah lensanya mah aman aja tuh. Oke, dalam menu video. Misalkan dari 0,5 ke 3x, 0,5 lagi aman ya. Tapi kalau misalkan gue rekam videonya, seperti ini, ini 0,5 ya. Kita pindah ke x1, aman. X2, aman. X3, juga aman. Kita balik ke 0,5. Seperti seakan kayak patah ya. Ini gue doang yang ngerasain, atau temen-temen juga ngerasain. Harusnya tuh smooth. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum S18.1 itu baik-baik aja harusnya. Sekarang, ini di lensa 0,5. Misalkan kalau gue pindah ke lensa x3. Tuh, kayak patah gitu. Ya nggak sih? Lo bisa perhatikan ya? Tuh. Tuh kan? Kayak patah gitu 0,5-nya. Tuh. Ini gue doang yang ngerasain, atau memang ini masalah di 15 Pro-nya, atau memang bug. Tapi sebenarnya udah terjawab sih. Karena ada salah satu follower gue di Instagram, di sini nih. Dia memberikan informasi, dan dia tuh menanyakan ya. Itu bug atau masalah kamera? Ternyata memang bug ya. Karena gue pun ngalamin. Di dia itu 0,5 ke kali 5 itu patah. Dan kalau di live gue kan, 15 Pro doang ya. 15 Pro tuh 0,5 ke kali 3, kayak patah gitu tuh. Lo bisa perhatikan deh. Kayak patah gitu. Sedangkan kalau di 16 Pro, ini kan 16 Pro gue juga menggunakan beta ya. Belum S18.1, coba kita cek. Di 16 Pro, 0,5. Rekam, kali 5, 0,5. Kali 5, 0,5. Aman tuh. Padahal ini beta loh ya. Jadi kalau misalkan gue cek ke setting nih, di sini. General, software update. Ini menggunakan S18.2 beta versionnya tuh. 18.2 ya. Sekarang kalau gue cek kamera, terus gue rekam. 0,5. Kali 5. 0,5 lagi. Tuh, sebut kan? Sedangkan ini, patah cuy. Tuh, 0,5. Kali 3. 0,5 lagi. Kali 3 lagi. Tuh, ya. 0,5. Patah cuy. Harusnya nggak gitu. Ya memang, sudah terjawab kalau itu bug dari S18.1.1 ya. Semoga di S18.2 diperbaiki. Karena memang lo bisa lihat sendiri, di beta versionnya aman aja ini. Masih ngerekam ya, masih ngerekod. Di beta versionnya aja di iPhone 16 Pro gue ini. Ini aman ya. 0,5. 5 kali, 0,5. Tuh, aman ya. Ke 5 kali lagi. 0,5 lagi. 5 kali. 0,5 smooth. Perpindahan lensanya aman aja. Tidak ada kendala sedikit pun. Tidak ada seperti patah. Sedangkan S18.1.1. Seperti ada patah segitu ya, tuh. Ini kali 3. Karena 15 Pro. Gue pindah ke 0,5. Tuh, kayak patah. Balik lagi ke kali 3. Tuh, kayak patah. Jadi, ya gue rasa itu memang bug di S18.1.1.1. Yang harusnya nanti pada saat S18.2 diperbaiki ya. Karena memang di iPhone 16 Pro. Karena sudah S18.2. Tidak ada kendala. Jadi, aman-aman aja. Oke? Untuk performance, cuman itu doang yang gue alamin ya. Jujur. Kalau misalkan untuk hal-hal lainnya, gue belum merasakan kendala ya. Mau panas apa enggak, ini masih normal aja. Bahkan ini gue pake secara daily untuk social media dan lain semacam ya. Ini aman-aman aja. Jadi, memang secara performance yang gue keluhkan di hal itu aja. Karena bug-nya cuman di situ mungkin ya. Terutama untuk pengguna iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Kalau iPhone-iPhone lain gue nggak tau ya. Tapi nanti kita akan kasih tau juga sekalian informasi dari temen-temen yang sudah mengisi questionnaire. Lalu, untuk baterai gimana? Untuk baterai sebenarnya masih sama aja ya. Gue ngerasa kayak S18.1 aja gitu ya. Padahal ini S18.1.1. Gue merasa sih sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Dibilang boros kagak, tapi dibilang iris juga nggak. Dan kalau misalkan gue cek ke daily activity gue disini. Ke setting, terus ke baterai. Lo bisa cek disini tuh ya. Bahkan sempat hilang karena ini HP-nya bener-bener mati. Alias, lupa di charger. Biasa ketiduran. Terus HP-nya mati. Dan ini lo bisa lihat screen on time-nya di 12 jam. Sosial media, pekerjaan secara online lah ya intinya. Aman, nggak ada keluhan sekali menurut gue untuk baterai. Karena gue ngerasa masih sama seperti sebelum medan lagi pula. Baterai itu kan tergantung penggunaan masing-masing. Kita nggak bisa generalisasi. Wah, S18.1.1 itu boros. Tapi bisa jadi pengguna lain dengan device atau iPhone yang sama. Itu bisa aja merasakan irit gitu. Dan kalau untuk baterai health-nya disini ya masih di 91%. Dimana saya kalkon di 429. Jadi aman-aman aja lah ya. Buat temen-temen semua yang mengkhawatirkan baterai health-nya turun. Santai aja cuy. Karena baterai health memang pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan. Gitu. Ya untuk baterai secara pribadi tanggapan gue tidak terlalu signifikan. Karena menurut gue masih sama seperti sebelumnya. Tidak terlalu boros. Tapi tidak terlalu irit juga. Gitu. Oke? Dan gimana sih tanggapan dari temen-temen? Jadi beberapa hari lalu gue memang sempat bikin kuisioner seperti ini. Oke? Jadi intinya kuisioner-nya seperti ini. Memberikan pertanyaan atau minta tolong buat diinformasikan. Sama temen-temen pengguna iPhone di Instagram yang sudah follow Instagram gue. Coba tolong infoin S18.1.1 di iPhone kalian bagaimana. Infoin juga iPhone apa. Seperti itu. Jadi cukup banyak yang memberikan tanggapan. Makasih banget nih untuk temen-temen yang udah ngisi kuisioner ini. Karena cukup banyak banget yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin gue gak bisa baca satu persatu semuanya. Tapi beberapa gue bacain. Karena emang lumayan. Kalau misalkan gue sebutin satu-satu kepanjangan ini video. Oke. Kita mulai dari Julian MRZ. Sama aja bang. Rasanya adem-adem aja. Device XR dan 11. Tuh. Itu dari tanggapan Julian MRZ. Dimana dia memberikan tanggapan untuk device iPhone XR dan iPhone 11 sama aja. Rasanya adem-adem aja. Oke? Lanjut. Disini ada Kiki Kurniawati. Baterainya kerasa boros banget bang. Nah. Tapi dia tidak informasinya iPhone-nya apa. Lanjut. Disini ada Muhammad E underscore Ray. Device iPhone 11 Pro. Oh. iPhone 11 Pro Max. Sesudah update S18.1.1 aman aja. Gak ada bug bang. Oke. Thank you. Disini ada Todo Do Cuy. Saya di iPhone 11. Merasa batre boros. Terus. Madang-madang panas. Oke. Todo Do Cuy memberikan tanggapan seperti itu. Sedangkan Julian MRZ sama aja bang. Rasanya adem-adem aja. Nah, ada 2 tangkapan yang berbeda, padahal device atau iPhone yang digunakan sama. Apa jawabannya? Tidak bisa kita generalisasi, karena setiap iPhone penggunaannya berbeda-beda, pemakaiannya beda-beda gitu ya. Mungkin Toot.Cuy ini dengan iPhone 11-nya lagi hektik penggunaannya jadi ngerasa boros. Sedangkan Julen MRZ bisa jadi nggak terlalu hektik penggunaannya, makanya ngerasa adem-adem aja, gitu. Lalu di sini ada Satria Saputra Underscore, di iPhone 15 dan SE2, baterai awet bang. Oke, thank you Satria, udah ngasih informasi. Lalu di sini ada Vicky Julian, 15 Pro tidak ada perubahan yang kerusakan. Oke, nice. Lanjut, ada Gunawan Underscore Onggo, di mana dia memberikan tanggapan apakah bug saat buka aplikasi Instagram, scroll-score terdengar suara. Oh, iya benar. Kalau itu, gue asumsiin, gue juga ngalamin, tapi itu bug-nya bukan di iOS, itu bug-nya di aplikasi Instagram-nya ya, Gunawan. Jadi, buat teman-teman yang mungkin menonton di sini, merasakan halnya serupa, seperti Gunawan katakan, di mana ketika scroll-scroll Instagram, terdengar suara lagi, gitu ya. Itu bug dari Instagram, bukan dari iOS-nya. Oke, lalu di sini ada Gali 2909, baterai tambah irit bang, meskipun pemakaian padat. iPhone 15 Pro Max. Oke, thank you Gali udah memberikan responnya, atau memberikan tanggapannya. Lalu di sini ada Riana, Rianik, Riananik ya, itu akun Instagram-nya, sulit juga namanya, tapi nggak apa-apa, itu nama Instagram-nya. Dia memberikan tanggapan bahwasannya 15 Pro Max, baterai boros, tapi nggak panas. Perpindahan lensa 0,5 x 1 x 5 tidak smooth. Oh iya, benar. Kalau itu udah terjawab ya tadi, gue udah bahas kamera, udah gue mention di awal. Tapi kalau baterai boros ini, berbeda nih tanggapan ini sama Gali ya, padahal sama-sama 15 Pro Max. Tapi tanggapannya, Gali mengatakan irit, dia menggunakan 15 Pro Max. Sedangkan Riananik, 15 Pro Max boros baterai, memberikan tanggapan. Ya, balik lagi, seperti tadi gue katakan ya, kalau baterai itu, memang tergantung pemakaian masing-masing. Tidak bisa kita generalisasi, seperti itu. Kalau untuk masalah lensa perpindahan di kamera, pada saat rekaman video, tadi gue jelasin ya di awal, udah kejawab, memang itu bug dari iOS. Oke, lanjut di sini ada tanggapan dari FLNGRH. Enak, adem, smooth di iPhone 13, tapi nemu bug kemarin, tapi di mana lupa kayaknya di aplikasi pihak ketiga. Oh, kalau aplikasi pihak ketiga ya, itu dari aplikasinya ya, bukan dari iOS-nya. Oke, terus di sini juga ada Ade Mukhtar ya, iPhone 12 versi S18.1, itu ada kendala jaringan sama Wi-Fi. Setelah up ke S18.1.1, jaringan lancar. Nah, itu dapat informasi tuh dari Ade Mukhtar. Thank you ya, Ade Mukhtar yang udah ngasih informasi. Terus di sini juga ada Andre Vano underscore 44. iPhone 15 base model, lebih adem, lebih smooth. Baterai lumayan awet daripada S18.1. Nah, itu informasi dari Andre Vano underscore 44. Thank you banget nih yang udah memberikan respon ya. Cukup banyak banget, gue mohon maaf banget gak bisa sebutin satu-satu, karena kalau gak video ini kepanjangan cuy. Oke? But overall, intinya S18.1.1 itu ada bug di lensa kamera, atau di kamera video. Tapi itu kan untuk iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Kalau di bawah itu harusnya gak ngalamin ya, karena perpindahan lensa smooth itu kan memang start dari iPhone 15 Pro. Kalau gak salah ya, iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Dan itu ada bug di S18.1.1. Tapi tadi udah gue mention di awal, iPhone 16 Pro menggunakan S18.2 itu aman-aman aja untuk perpindahan lensanya. Jadi, gue rasa harusnya nanti pada saat S18.2, hal itu udah diperbaiki sama Apple. Di iPhone 15 Pro dan iPhone-iPhone yang mengalami. Seperti itu. Untuk baterai, balik ke pemakaian, gue gak bisa mengatakan boros, karena setiap orang beda-beda cara pakainya. Ya, tapi untuk performance overall aman, tapi mungkin ada yang ngerasa bug, bisa tulis komen di bawah deh. Ya, seperti itu. Intinya, S18.1.1 setelah update, baik-baik aja. Tapi kalau kalian mau update-nya nanti, nunggu S18.2, silahkan. Gak masalah. Kalau mau update sekarang juga boleh. Bebas aja. Gak ada larangan, cuy. Tapi yang pasti, update iOS itu harus dilakukan. Setiap ada update-an iOS, kita harus update juga. Gitu. Karena, seperti pada laman Apple di sini memberikan informasi, kalau kita harus selalu up-to-date ke iOS terbaru. Untuk apa? Untuk baterai gak boros dan segala macemnya lah. Gitu ya. Jadi, harusnya sudah terjawab semua. S18.1.1 setelah update 3 hari ini gimana? Ada bug. Iya. Baterai boros, tidak tentu. Karena tergantung pemakaiannya. Seperti itu. Oke. Segitu aja mungkin kali ya. Video kali ini gue rasa sudah cukup buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke social media kalian. Ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.